Semoga terkurahkan keharifaan dengan kita Nabi Agung, Nabi Yuna Muhammad SAW. Nabi yang senang biasa kita harapkan syafaatnya telah dia milikiamah. Semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat keginda Nabi Muhammad SAW. Untuk semua yang hadir, saya ucapkan Bu Aini Men. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, ya Allah. Ternyata banyak ST-nya di Taiwan ini. Luar biasa. Berapa hari yang lalu, saya itu pertama nyampe di Taipei. Di sana saya sudah terkagum-kagum. Artinya saya ingat banyaknya ujian untuk sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang ada di Taiwan. Karena kalau di Indonesia itu mungkin adanya jalan-jalan yang berlubang. Tapi ketika di Taipei atau Taitung ternyata banyaknya lubang berjalan. Ya kemarin saya sangat mesimis dengan keadaan seperti ini, kok diadakan pengajian, mana ada yang datang. Tapi Masya Allah, bahkan rame-nya ini semisal di Indonesia, ini satu alun-alun penuh ini. Dan saya yakin di negeri yang banyak ujiannya ini. Benengan kok masih meluangkan waktu untuk ngaji seperti ini. Dikenah kesibukan pandengan. Benengan meluangkan waktu seperti ini. Saya ingat daunnya Rasulullah s.a.w. Mangdana fitolabili ini kanat al-janatu fitolabili. Barang siapa yang semangat mencari ilmu yang bermaknaat. Maka sebenarnya mereka telah mencari surganya Allah. Saya yakin semua yang hadir ini ahli surga. Saya yakin itu. Walaupun mungkin tadi berangkat ke sini itu tujuannya macam-macam. Mungkin enak si bener-bener ngaji. Terus yang nomor lorah enak si tujuannya kebutuhan story. Yang rene tujuannya boleh kebutuhan story wangnya tekong. Alhamdulillah tapi luar biasa. Saya yakin semua yang hadir ini selain ahli surga adalah orang baik. Rasulullah mengatakan. Harang siapa yang didanggati menjadi orang baik oleh Allah s.w.t. Maka dia secara otomatis akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Tanda-tandanya orang kalau mau paham ilmu agama gimana? Dia mau berjuang datang ke pengajian. Datang mendekati para alim ulama. Saya yakin semua ini adalah orang-orang baik. Orang yang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang melihat dunia akhirat. Amin Allahumma. Monggo sebelum kita menuju ke pengajian. Bareng-bareng baca soalat kombo hati. Agar tidak hilang jawanya dan tidak hilang indonesianya. Bareng-bareng semuanya ya. Saya doakan yang mau baca soalat rezekinya tak belajar. Allahumma. Al-Aqam, 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 al-Aqam. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Barang siapa yang tidak mau bersyukur Walaupun gajiannya satu bulan itu Empat puluh juta atau lima puluh juta Tapi kok gak pernah syukur Gak pernah melakukan kebaikan di dalam Allah Siap-siap saja Nikmat itu akan lepas Dari itu panjangan Barang siapa yang mampu bersyukur Berarti dia itu telah mengikat nikmat tersebut Artinya apa? Walaupun gajinya itu gak sebanyak teman-temannya Mungkin sepuluh juta Mungkin tujuh juta Tapi insya Allah barokah Ketika juga pulang Ini juga barokai Buat nyekolakan anak juga barokai Buat merencanakan hidup dengan dia Ini juga barokai Tapi Ini juga gak tau syukur Ini Taiwan kok transferi Pirang-pirang tahun padahal kok kirimi duwee Tinggalah sampean mulih Jutuh ini karuang liyo Akhirnya Statusnya rungkat Segala sesuatu yang kamu inginkan Biar benar-benar diijabai oleh Allah Kuncinya yang satu syukur Apa makna syukur? Memiliki nikmat Dan nikmat itu kita salurkan untuk menuju kepada Allah Allah Punya rezeki Tidak lupa sodako Punya baju sehat Tidak lupa ibadah Punya kesempatan ibadah Tidak lupa melakukan ibadah Punya kesempatan berkumpul dengan orang soleh Berkumpul dengan orang soleh Seperti halnya saat ini Itu poin yang pertama Yang harus kita kumpulkan Ketika kita ingin mencapai kebahagiaan Yang nomor dua apa? Ketika Allah SWT Memberikan ujian Di dalam hidupan jenengan Kita wajib untuk bersabar Gus sabar itu beragus Kadang kita di Taiwan Tiba-tiba dikabari Ada orang tua yang meninggal Ada keluarga yang meninggal Kadang terasa beragus Kadang tiba-tiba kita dianda sakit Kadang kita itu diuji oleh juragan yang keras Kadang kita itu diuji Ada orang yang memanfaatkan kita Poin yang kedua Yang harus kita kumpulkan Ketika kita memang benar-benar ingin mendapat kebahagiaan Kalau menurut kitab Kutobul Mimbar Asa'ada Itu adalah sabar Sabar ketika Allah SWT Memberikan ujian Terima kasih Terima kasih Terima kasih